bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar terkira bapak kabar sempuhi selesai kembali channel kesayangan kita sempuhi kita saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan berbahagia dan dirahmatullahi wabarakatuh amin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti sabih fitu-fitu ya ini barusan saya putar videonya sudah saya publikasikan di channel youtube sempuhi kita pas pemutaran di nada tertinggi, nada ketujuhnya putus tidak tahu putusnya karena sabihnya lemah atau karena terpal lapon di atas tapi yang jelas putus dia makanya sekalian saya bikinkan tutorial biasanya kan saya menggunakan sutra nilon yang beli di toko pancing ya itu biasa yang selalu saya pakai di woneh yang nomor 6 dibagi 3 baru yang satu bagiannya diambil kemudian dipasang di sangai ini baru mau di setel lagi dikurangi 3 atau 5 lah ya nah karena disini saya belum menemukan yang seperti itu sutra nilon ini masih dibeli di woneh juga dulu di pasar sentra palaka ini adalah benang lepis lumayan lebih kuat daripada sutra nilon yang di toko pancing belinya yang warna putih yang tidak ada gulungan seperti ini ya gulungannya besar gitu bebas tanpa ininya besar ini dia disini kemarin ada saya lihat tapi nomornya nomor 9 saya belum biasa menggunakan nomor 9 apalagi warnanya hitam saya biasa yang putih nah saran saya bagi yang pemula gunakan saja itu dulu yang sutra nilon nomor 6 ya karena lebih mudah membuka lainnya ketika kita mau setel suara putih-putihnya hanya untuk ketahanannya paling sejam dua jam ya diterbang di langit apalagi kalau angin kencang tetapi kalau untuk lomba tidak apa-apa karena akan yang diperlukan ketika lomba itu hanya suara terbaiknya sementara kita ingin cepat dan mudah menyetelnya ya kan jadi itu bisa dipakai untuk lomba kalau untuk dipakai penerbangan setengah hari pake lah yang ini ini lebih kuat daripada yang sutra nilon nomor nomor 30 ini nomor 30 ya merknya pentil benang jahit cap pentil mungkin cap lain juga boleh lah yang penting seperti ini ya ini sebenarnya sutra nilon juga tapi kualitasnya lebih tinggi daripada yang sutra nilon yang dibeli di toko pancing nah akan saya bikinkan tutorial cara mengganti sabi ini yang mika gulungan dinamo ya baik caranya begini kita bersihkan dulu ujung rekok yang sabinya udah putus bersihkan dengan cara di krik menggunakan cutter atau pisau boleh bersihkan saja sampai dia tidak ada tersisa benang ya seperti ini bersih sebaliknya juga ini bersihkan juga sekalian saja putus karena nanti tidak seimbang kalau cuma sebelah saja diganti ini sekalian sebagai tutorial oke kemudian berikutnya ya bersihkan juga yang ditulingnya caranya pakai cutter boleh pakai gunting boleh tuh udah bersih ya usahakan tulingnya masih gampang ketika ditusukan ke dalamnya benang yang sebelahnya juga buka saja hati-hati yang sampai putus tulingnya cari caranya oke sudah dibuka tulingnya sedikit ya supaya mudah memasukkan benangnya kalau agak sulit benang-benang saja gunting tusuk ujungnya oke udah begitu ya lebih gampang nanti ditusuk pakai benang sudah selesai ini sudah selesai berikutnya kita potong benang lapisnya gunakan gunting panjangnya sekir-kir satu jengkal ya satu satu lagi kira-kira satu jengkal oke kita simpan ini sama seperti sutranilon yang kita kepancing belinya ada tiga helai juga di dalam tiga helai yang besar kita bagi dulu ambil dulu satu helain ambil dulu keluarkan jadi ini tercisa dua helai yang ini satu helai yang satu helai simpan saja nanti bisa digunakan nah yang mana yang dua helai ini oh sepertinya ini yang dua helai ini yang satu helai nah yang satu helai ini kita sisihkan dulu simpan saja nanti dipakai ini sisa dua helai dicabut juga dibagi dua juga tapi dua-duanya tetap dipakai kenapa kita keluarkan supaya lebih mudah nanti kalau kita mau menyetelnya membagi helai demi helain kemudian seperti biasa harus disimpul mati ujungnya supaya tidak terurai dan lepas ketika dipasang di sana oke begitu satu kali cukup oke begitu ya ini dua helai dibuka dulu baru disatukan lagi disimpul ujungnya simpul mati pasang di tuling sebelah masukkan ya baik sudah masuk baru kita simpul simpul mati juga di dalam simpul yang sebelumnya supaya dia tertahan di simpul itu tidak bakal nanti kalau ada lebihnya nanti dipotong setelah terpasang ini sebelah sudah sebelahnya lagi kita ambil yang tadi dibagi tiga dulu ambil dulu satu helai nah di putar-putar ya sampai terulai dia nampak itu ini satu helai ini ini agak susah ini kusut saya buang saja kita ganti saja yang lain potong lebih kurang satu jengkal kemudian dibagi tiga ya ambil yang satu dulu biar yang satu simpan bisa dipakai lagi ini tersisa dua helai dikeluarkan juga dibagi dua juga ambil lagi satu dipisahkan jadi dia tidak ngumpul walaupun dua-duanya tetap dipakai bersama ya baru ujungnya diikat disimpul mati usahakan dia rapi tidak ada helai yang tidak tersimpul oke yang sebelahnya tidak usah disimpul ya sebelah saja masukkan di tuling yang satu baik setelah masuk disimpul di belakang atau di dalam simpul yang pertama tadi biar dia tertahan disini tepihnya nanti dipotong pakai gunting nanti oke sudah ya kanan kiri sudah sudah dipasang semua simpul sudah disimpul semua kemudian yang sebelah kiri dulu kita ambil kita ikat ujung sudah tanah saja caranya begini caranya tahan ujungnya berapa kali lilitan baru disimpul simpul gitu ya satu dua baru digeser agak ke atas baru satu kali lagi lah yakin tidak akan lepas oke udah ya ini biarkan panjang kita ambil sebelah lagi biarkan dulu dia tergantung sampai dia tidak tidak putar lagi jadi ketemu satu sisinya sama oke ini ya ini sudah tidak berputar lagi kita pegang baru kita pasang sampai yang sebelah yang yang ujung yang ini taruh di lantai tekan ke lantai atau ke sepatu boleh ke papan boleh yang dia tertahan ya gampang nah ini bisa langsung kita ambil ke agak ke tengah langsung putar nanti ikatnya ya putar taruh belit lagi putar lagi di bagian bawah sabit putar putar berapa kali baru disimpul ikat tekan lagi oke sudah ya nah ini usahakan sudah hampir ketemu sisi-sisinya itu hampir sama karena kalau sudah ini sisinya tidak sekali ini bahasa bugisnya atau apa ya melintir itu lebih gampang ya menyetel sapi karena kalau melintir usah bunyi apakah malah bisa-bisa tidak bunyi jadi sudah hampir sama ya kita ambil dulu yang panjang kita setel dililit bagian lengkung yang bawah ditahan di lantai ini dililit dililit usahakan lilitannya itu tetap di atas benang yang sebelumnya jadi benang yang sebelumnya itu ditimpang sambil diutur karena kalau langsung kena di kawatnya gampang putus karena dia akan bergerak-gerak ini sudah aku 5 jadian ya baik sebelahnya belum sebelahnya masih panjang kita lilit perhatikan ininya sisinya usahakan dia tetap sama sampai setelanya dapat dililit sambil diperhatikan sisinya harus sama begini semua kalau mau begini begini semua harus dililit dan lilitannya jangan sampai menyebar itu helai-helai benangnya menyatu karena kalau menyebar kurang balik seandainya dibawah bengkok kesini putar disini sambil diarahkan supaya bengkoknya menutupi lurus yang di atas sebentar sampai 5 jari tadi ya ini masih 7 jari perhatikan sisi-sisinya harus sama oke sudah hampir sama kembali lagi di peker ya kalau sudah sama gitu yakin kalau kita lihat lagi sebelah 5 jari ya oke kita tambah satu lagi 4 jari terus yang lebihnya ini sapi yang disini potong tapi jangan terlalu dekat karena biasanya putus dia sekitar segitu dipotong ini potong juga tapi jangan terlalu dekat kira-kira setengah senti potong ukur sama tidak dengan sebelah nah ini masih panjang dua kali lilit ini untuk mengimbangi yang sebelah baik sudah sama sudah sama sisinya itu ya kita dengarkan suara jadi menggunakan sound card dulu lah ya baru nanti tapi bagaimana jadi begitu ini cara menyetelnya tanpa diputar begini dililit dulu ini kalau sudah begitu yakin bunyi caranya pegang talinya pegang sini ini diputar putar baru dibunyi kalau sudah begitu bunyinya insyaallah pasti bunyi juga dan bagus baik caranya bagaimana caranya ini sound card ini saya pakai sound card makanya suaranya beda dengan sebelum sebelumnya ini kalau saya ngomong lampu-lampunya hidup cuman karena siang jadi tidak terlalu bentar lampu baik ini saya akan saja begitu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.